Halo semuanya, selamat datang di belajar DevOps bareng Arya dengan Arya disini kali ini saya akan coba untuk sharing beberapa hal yang menurut saya cukup menarik selama beberapa waktu ini karena beberapa waktu ini gak terlalu aktif bikin video karena ada side project yang ingin saya bahas side project ini adalah sebuah services, sebuah CV e-watcher service yang mana membantu teman-teman untuk memanage teknologi stack yang ada di environment teman-teman, katakan lemah SQL GitLab dan seterusnya, sehingga ketika ada CV e-baru atau vulnerability baru, teman-teman bisa langsung dapat informasi entah melalui telegram chat atau dengan webhook, jadi sudah bisa terintegrasi, nah yang akan saya bahas kali ini adalah behind the skin membuat layanan ini, karena tentu untuk membuat CV e-watch ini perlu ada yang namanya scheduler, perlu adanya queue yang akan memproses pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terulang pada interval tertentu dan tidak asinkronus gitu, karena kalau misalnya asinkronus akan menghambat si website itu sendiri oke, nah hal itu bisa dicapai dengan dua hal yang pertama adalah queue di Laravel dan juga task scheduling karena tentu untuk membuat si CV e-watch ini pasti ada job-job yang harus dipanggil pada waktu-waktu tertentu kalau misalkan di Linux kita bisa gunakan yang namanya cron, tapi ya untuk apa kita menggunakan cron ketika ternyata fitur itu sudah ada di framework yang kita pakai oke, itu pertama ya task scheduling yang kedua adalah queue nah, queue ini untuk menjalankan job yang kita dispatch di Laravel jadi ada istilahnya job itu untuk task tertentu yang bisa berjalan di belakang layar dan dispatch itu untuk men-trigger si job itu nah, kesamaan dari kedua ini antara task dan juga queue adalah sama-sama memerlukan proses itu berjalan di belakang layar untuk task itu ada PHP artisan schedule yang harus dijalankan untuk queue juga ada PHP artisan queue work atau queue listen yang harus dijalankan dan ketika proses-proses itu mati maka scheduler maupun job kita itu tidak bisa berjalan karena istilahnya tidak ada list run dan tidak ada worker yang menampung untuk job tersebut dijalankan atau dieksekusi nah, dua hal ini sama-sama bisa teratasi dengan yang namanya supervisor nah, supervisor sendiri itu adalah sebuah process manager yang mana membantu kita untuk menjalankan sebuah proses dengan custom director tertentu dengan custom user tertentu dan juga dengan custom jumlah proses tertentu sehingga ketika prosesnya itu mati maka si supervisor itu akan membantu kita untuk menyalakan proses itu sendiri kalau misalkan teman-teman sudah pernah mencoba develop si apa namanya queue di Laravel oke, job di Laravel nah, ketika teman-teman jalankan perintah seperti ini gitu ya PHP artisan queue work kemudian ternyata jobnya itu time out lebih dari 30 detik maka dia akan mati oke, nah, ketika mati maka job yang lain yang baru datang itu gak akan tereksekusi hanya akan jadi pending job nah, itu akan jadi masalah karena kita tidak dapat notifikasi itu nah, gimana caranya agar si queue ini tetap bisa diproses maka kita perlu yang namanya process manager ya, si supervisor itu tadi nah, menariknya Laravel juga sebenarnya apa istilahnya menyarankan penggunaan supervisor jadi ketika kita disini, nah ini sebenarnya sudah ada nih supervisor configuration untuk instalasi supervisor di Ubuntu teman-teman tinggal install aja sudo aptj install supervisor oke nah, ini adalah contoh konfigurasi supervisor yang ada di Laravel documentation konfigurasi umumnya akan ada di slash etc slash supervisor slash confd oke, jadi ini additional configuration yang bisa teman-teman buat oke, namanya tinggal katakanlah laravelworker.com kemudian laravelschedule.com dan seterusnya oke, disini ada si namanya kemudian ini adalah proses format process name yang akan nanti dijalankan nanti saya akan tunjukkan lalu ini adalah komen yang bisa kita gunakan jadi katakanlah ini untuk kasus pemprosesan queue di Laravel maka kita bisa gunakan perintah yang mirip yaitu PHP artisan tapi artisannya kita memberikan fullpad disini baru perintahnya si queue work apakah auto start apakah auto restart kemudian stop group dan seterusnya dan seterusnya ini adalah option-option tambahan yang bisa kita gunakan kemudian user yang kita gunakan untuk melakukan run process ini apa dan number of processnya berapa jadi katakanlah di awal kita membuat sebuah antrian yang gak terlalu ramai jadi kita hanya perlu satu atau dua proses yang berjalan tapi kalau misalkan semakin banyak jawab yang harus dilakukan maka number of processnya juga semakin banyak kita bisa meningkatkan ini oke nah untuk men-start supervisor pertama kita buat dulu si konfigurasinya lalu kita tambah kita jalankan read read oke itu untuk membaca si apa namanya si konfigurasi supervisor lalu kita update si supervisornya dan kita start stop atau restart si workernya sesuai dengan yang kita apa namanya yang kita definisikan sebelumnya oke nah ini adalah untuk yang queue bagaimana yang untuk scheduler sama juga yang scheduler kita juga bisa gunakan dengan cara yang sama yaitu dengan menambahkan mengganti di bagian ini menjadi schedule listen seperti itu nah kita akan coba lihat contoh kasusnya langsung ketika kita bicara tentang cvwatch cvwatch bisa diakses di https cvwatch.area.id jadi teman-teman bisa coba langsung disana bisa login dengan telegram atau dengan email oke kita masuk ke sini ini kita akan coba untuk melihat contoh supervisor penggunaannya kalau misalkan di Alaravel kita akan coba masuk etc supervisor conf.d kita list dulu nah ini ada dua konfigurasi yang saya buat yang pertama adalah untuk si worker nah worker ini untuk menjalankan si job kemudian ada scheduler yaitu untuk si cron jobnya si cron oke nah kalau misalkan teman-teman tau disini kita balik lagi di scheduling itu kita harus mendefinisikan cronnya itu ada di kernel nah disini oke jadi kita bisa menambahkan informasi mau menjalankan komen itu kapan daily hourly dan seterusnya atau dengan custom cron format oke kita balik lagi nah oke nah kita bisa coba untuk melihat yang pertama kita coba melihat yang scheduler dulu aja kita ales laravel scheduler oke seperti ini nah bisa dilihat disini ada laravel scheduler untuk programnya kemudian untuk process namingnya ada disini program name kemudian process numbernya dan commentnya itu cukup senaranya hanya pip artisan schedule work nah dan ini harus dijalankan di directory tertentu makanya disini ada option directorynya kemana user ubuntu redirect locknya kemana dan seterusnya nah karena si cron job ini gak terlalu apa namanya gak terlalu berat maka number of processnya cuma satu nah kita akan coba untuk mengubah menjadi number of processnya menjadi dua habis ini lalu ada juga yang laravel worker oke mirip juga oke nah disini juga sama jadi gak ada terlalu banyak perbedaan hanya di commentnya yang satunya adalah schedule yang satunya adalah queue nah sekarang kita coba untuk jalankan sudo supervisor ctl status untuk cek dulu nih statusnya ada yang berapa yang jalan oke tadi ada satu worker untuk laravel scheduler dan ada satu worker untuk si laravel worker ada tiga untuk si laravel worker nah berhubung untuk traffic dari sisi VWOS sudah makin tinggi maka kita coba naikkan untuk si schedule nya si cron nya untuk menjadi dua proses gimana caranya kita bisa ganti dengan cara seperti ini laravel scheduler dan kita ganti number of processnya dua oke ini kita bisa hapus oke dan selanjutnya oke kita bisa sudo supervisor ctl reread oke ini ada konfirmasi bahwa laravel scheduler itu berubah oke kita reload dan kita restart restart c laravel scheduler untuk semua apa namanya supervisor nya supervisor worker nya oke nah sebenarnya sudah ada ini ya dan kita bisa lihat ada dua kalau misalnya kita balik lagi sudo supervisor ctl status kita bisa lihat bedanya bahwa yang tadi si laravel scheduler itu hanya ada satu proses sekarang menjadi dua proses oke nah ini adalah hal-hal yang menarik ketika kita sudah belajar tentang si supervisor gitu jadi proses manager gimana cara ngetesnya kita bisa coba untuk kill ya salah satu gitu ya ps-minf grab artisan grab schedule gak ada oke nah ini kita bisa lihat ya bahwa ada dua proses si artisan schedule nah itu ada di proses id ini dan ini sama ya ada dua sekarang kita coba untuk kill proses tersebut dan kita cek apakah nanti di supervisor hanya tinggal satu atau tinggal atau masih ada dua karena ekspetasinya kalau misalkan proses itu mati si supervisor akan langsung recovery ya kita kill kita jalankan lagi artisan oke dan berubah jadi yang awalnya ada dua proses dengan dua PID 060 oke dan 061 itu berubah menjadi 060 dan 116 artinya secara proses id berubah tapi secara jumlah proses itu akan tetap sama jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan prosesnya tiba-tiba mati selama sudah dikonfigur dengan supervisor maka dia akan di apa namanya di reinitiate oke sehingga jumlahnya sama dengan jumlah yang teman-teman tentukan di supervisor configuration oke segitu dulu cerita kali ini tentang proses manager menggunakan supervisor dalam aplikasinya menggunakan framework Laravel untuk CVWash dari area D tadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel ini dan juga cobain si cvwatch.area.id atau link.area.id atau trekker.area.id untuk layanan-layanan free service yang saya buat yang lainnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati